Hai, kalian sudah mendengarkan kan podcast materi Omnibus Law? Yang pertama adalah pandangan dari pemerintah. Nah sekarang kita masuk nih ke pandangan dari anggota legislatif. Menurut Dr. Andris Haji Adang Darajatun, dalam seminar yang dilakukan di Universitas Indonesia, beliau menuliskan tulisan berjudul dengan menyikapi Omnibus Law dalam perspektif legislasi. Wow, menarik ya. Dimana memang beliau mengantarkan pada awalnya bahwa kita memang harus mengenal terlebih dahulu konsep Omnibus Law itu apa. Nah, beliau mengkutip bahwa Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan besar dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan yang telah berlaku sebelumnya baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Nah, penerapan Omnibus Law ini lazimnya dikenal di negara yang mengandalkan sistem Common Law seperti Amerika Serikat, Filipina, Australia, dan Inggris serta beberapa negara lain. Nah, dalam konsep Omnibus Law itu memungkinkan terbentuknya rencangan undang-undang terpadu atau Omnibus Bill yang berisi perubahan bahkan penggabungan beberapa undang-undang sekaligus. Nah, usulan Omnibus biasanya disampaikan oleh pemerintah kepada parlemen untuk mendapatkan persetujuan dan pengambilan keputusan. Kalau dilihat bahwa Omnibus Law ini masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 Jadi, dari 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas program legislasi nasional ada 4 Omnibus Law yaitu RUU tentang Ibu Kota Negara RUU tentang Keafarmasian RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian Ini merupakan bahan sumber yang mentor kutip dari diskusi menyikapi Omnibus Law yang dilakukan di Universitas Indonesia tanggal 6 Februari tahun 2020 dimana memang DPR dalam menyikapi suatu rancangan undang-undang yang berasal dari presiden yaitu pemerintah seperti usulan Omnibus Law harus senantiasa memperhatikan beberapa hal antara lain, pertama RUU Omnibus Law tersebut harus berpedoman pada Pancasila sebagai landasan filosofis yaitu Stat Fundamental Norm Kedua, RUU Omnibus Law tersebut harus berpedoman pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional juridis dan yang ketiga RUU Omnibus Law tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kaedah serta norma pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimana sih proses pembentukan undang-undang? kalau dilihat di sini lawmaking prosesnya adalah adanya inisiatif pengajuan rancangan Undang-Undang Omnibus Law diusulkan oleh Presiden atau Pemerintah atau DPR kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang dilakukan secara bersama-sama antara Presiden dan DPR selanjutnya terdapat persetujuan rancangan Undang-Undang yang dilakukan di tingkat 2 paripurna untuk disahkan kemudian pengesahan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan pengundangan dalam lembaran negara nah, tadi adalah proses pembentukan Undang-Undang kemudian, apa sih kelebihannya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja? nah, dengan pembahasannya bersifat multisektoral dan menggambungkan banyak Undang-Undang sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat sebenarnya dibandingkan dengan mengubah Undang-Undang tersebut satu per satu itu salah satu kelebihan dari Omnibus Law kemudian, Omnibus Law itu cocok diterapkan di negara yang regulasinya saling setumpah tinggi hyperregulasi dan disharmoni sehingga tujuan penerapan Omnibus Law adalah untuk menjawab bahwa sekaligus yaitu efisiensi hukum dan harmonisasi hukum kemudian, karena menggabungkan banyak Undang-Undang untuk dibahas dari satu rencana peraturan perundang-undangan maka efisiensi anggaran negara dalam proses penyusunan perundang-undangan dapat tercapai kemudian, contohnya Omnibus Law Lapangan Kerja harus menciptakan instrumen kemudahan berusaha tidak hanya menguntungkan investor baik asing maupun dalam negeri namun juga para wira usaha yang baru tumbuh yang sesuai dengan arus perkembangan generasi baru yang lebih memilih menjadi wira swasta mandiri seperti startup dan UMKM nah tapi, kita tidak bisa memungkiri berdasarkan pendapat dari prof. Dr. Andes Adang dari Jatun Omnibus Law ini juga punya kelemahan kelemahannya adalah bila diterapkan di Indonesia dikhawatirkan tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang mengandung Civil Law System mengingat konsep Omnibus Law lebih dikenal penerapannya di negara yang mengandung Taman Law System dengan sifat pembahasan yang cepat dan merambah banyak sektor Omnibus Law dikhawatirkan akan menyampingkan pedoman rata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis yaitu memungkinkan mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dan memungkinkan dipakasnya keundangan DPR sebagai pembentuk undang-undang yang demokratis serta hasil dari pembahasan tersebut rentan mengalami uji material atau judicial review karena sifatnya yang cenderung tidak memperhatikan prinsip KTHT dalam proses pembentukan dan sangat singkat nah, kalau dilihat dari simpulannya yang disampaikan oleh anggota DPR kita adalah Dr. Anas Adang menyatakan bahwa dengan adanya tempat tindih peraturan hyperregulasi dan disharmonisasi regulasi selama ini membuktikan bahwa Indonesia sesungguhnya memang membutuhkan terobosan baru dalam penyederhanaan dan peharmonisasi yang efektif melalui konsepsi Omnibus Law kemudian penerapan konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut yang pertama sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi yang kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan regulasi dan yang ketiga tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat dalam penyusunan regulasi nah, saran yang diberikan oleh Dr. Anas Adang adalah dalam menyusun Omnibus Law yang didalamnya mencakup banyak undang-undang diharapkan baik pemerintah maupun DPR memberikan jangka waktu pembahasan yang rasional untuk semua pihak dapat turut serta menelah amangkaji dan mengkontribusi dalam penyusunannya kemudian dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU Omnibus Law ini harus melibatkan unsur masyarakat sipil dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat dalam menyusun kebijakan publik nah, RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja ini diharapkan dapat mempertegas peran pemerintah dalam penguasaan sumber daya ekonomi nasional bagi kepentingan hajat hidup masyarakat Indonesia nah, begitulah perspektif Omnibus Law dalam perspektif legislasi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!